Ketua Rombongan Untuk kembali turun, dan tidak melanjutkan pendakiannya Karena takutnya kalau dilanjutin nanti, keadaan wanita itu semakin parah lagi Mendengar saran dariku, ketua rombongan itu, mengajak lima anggotanya Untuk kembali turun pagi itu juga, dan sebelum turun Mereka semua mengucapkan terima kasih banyak pada kami bertiga Karena semalam sudah bersedia membantunya Aku pun merasa senang, karena bisa membantunya Ya meskipun pagi itu aku masih menahan ngantuk Karena kejadian itu, membuat aku tidak tidur lagi hingga pagi Dan itu juga dirasakan oleh Yudi dan Dani Setelah rombongan pendaki itu turun Kami bertiga segera melanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo Dengan tujuan agar kami bisa istirahat sebentar di sana Di perjalanan menuju ke Ranukumbolo Aku sedikit menyesal, karena aku tidak sempat menanyakan nama wanita tadi Tapi ya sudahlah, aku berharap semoga dia baik-baik saja sampai ke rumah Singkat cerita, jam 8 pagi kami sampai di Ranukumbolo Air biru dari danau itu, membuat jiwaku nyaman ketika melihatnya Potongan-potongan pohon, yang robo itu, menambah ciri khas Yang mengingatkanku pada pendakianku sebelum-sebelumnya Hingga membuat langkah kakiku terhenti sejenak untuk mengambil gambarnya Kami pun ikut mendirikan tenda Setelah tenda sudah selesai kami dirikan Kami mendatangi sebuah petilasan yang tertulis nama Muamar Hanafi, untuk mendoakannya Meskipun kami tidak terlalu mengenalnya Tapi menurut kami, sosok Hanafi dulunya adalah orang yang baik semasa hidupnya Tapi sayangnya, dia sudah terlebih dahulu pergi Menghembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo pada tahun 2009 silam Setelah itu kami kembali ke tenda Untuk melanjutkan istirahat yang semalam sempat tertunda Tepat jam 12 siang, aku terbangun Karena berisik alarm HP yang tadi sudah aku pasang Aku pun bangun, lalu membangunkan Yudi dan Dani untuk membuat makanan Setelah itu kami berkemas dan melanjutkan perjalanan ke dataran yang lebih tinggi Kurang lebih 30 menit berjalan Kami sampai di area yang luas Dengan pemandangan bunga verbena Yang luar biasa indah tapi tidak sebanyak dulu Kini bunga di tempat ini agak berkurang Mungkin, karena pihak yang bersangkutan memperbolehkan pendaki untuk mencabutnya Mungkin banyak dari pendaki Menyebut ini adalah bunga lavender Tapi kenyataannya bukan ini adalah bunga verbena Dan bunga ini bisa merusak ekosistem Maka dari itu, pihak yang bersangkutan memperbolehkan pendaki untuk mencabutnya Tapi tidak dengan bunga edelweiss Setelah melewati area Cemoro Kandang Dan jambangan akhirnya sekitar jam 4 sore Kami sampai di tempat yang kami tuju Yaitu Kalimati Dari sini, akhirnya aku bisa melihat lagi Puncak Mahameru yang berdiri gagah Sebuah tempat yang ingin sekali aku menginjakan kaki di atas sana Tenda berkapasitas 4 orang Yang dibawa Yudi Kemudian kami dirikan Terlihat beberapa pendaki lain Sedang memasak makanan Yang aromanya sungguh mengugah selera Tidak lupa Aku pun mengeluarkan roti tawar Aku bawa kemudian membakarnya di atas nesting Setelah tenda sudah selesai kami dirikan Roti itu kemudian kami santap bertiga Bersama kopi pahit buatan Yudi Hingga tidak terasa Hari sudah akan gelap Udara dingin Terasa menusuk-nusuk seluruh badan Hingga memaksaku memakai jaket jadulku Kami pun mempersiapkan perbekalan Masing-masing untuk dibawa samit ke puncak Pelindung kaki, sarung tangan, dan jaket tebal Sudah menempel di tubuh kami masing-masing Di luar terdengar beberapa pendaki lain sedang berisik Mungkin mereka juga sedang mempersiapkan hal yang sama dengan kami Setelah itu, aku memberanikan diri menahan hawa dingin untuk keluar tenda Di luar, kami bertiga mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi Dada untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar diberi kekuatan dan keselamatan selama perjalanan Menuju ke Maha Meru nanti Setelah itu, kami mengumpulkan masing-masing tangan kanan Kami kemudian bareng-bareng melepaskannya Disertai dengan teriakan Setelah itu, kami bertiga sama-sama menatap ke arah puncak Maha Meru Ini adalah perjalanan hidup dan mati Karena semua resiko yang akan terjadi Pihak yang bersangkutan tidak akan bertanggung jawab Setelah pendaki sudah berada di atas kali mati Pada kondisi suhu yang sangat dingin ini Pelan-pelan kami berjalan meninggalkan tenda Dan semakin lama langkah kaki kami menjadi sangat pelan Karena kondisi trek yang berpasir dan berdebu Di sebelah kanan dan kiri Aku melihat banyak petilasan Dari pendaki yang sudah terlebih dahulu pergi Semoga mereka tenang di alam sana Langkah yang pelan ini Akhirnya membawa kami sampai area Cemoro Tunggal Dimana disitu hanya ada dua buah pohon yang berdiri kokoh Sesampai disitu Aku melihat raut wajah Dani Sepertinya sangat kelelahan Hingga akhirnya aku mengajaknya untuk istirahat sejenak Sambil istirahat Yudi membuka kantung plastik Yang berisi agar-agar itu untuk dimakan Setelah makan beberapa potong Kami pun kembali melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton